Ya baik, terima kasih teman-teman media Yang pertama, kehadiran kita di pengadilan negeri Jakarta Utara ini Sebagai warga negara yang baik untuk tahap kepada proses hukum yang penting Jadi kalau ditanya persiapan, persiapan kita tidak ada Persiapan kita hanya berdoa kepada teman yang mahasiswa Jadi kalau ditanya tentang problem apa yang dialami oleh Ayutalia Saya kira tidak ada permasalahan hukum Sehingga Ayutalia ini dijadikan sebagai pendakwa Kalau pendapatan saya Kenapa seperti itu? Karena yang bersantukan ini sebagai warga negara Baik, ingin mencari penginduan hukum Dengan membuat laporan polisi di Polsek Jawa Jadi itu adalah hak konstitusional setiap warga negara Dengan laporan polisi tersebut Undang-Undang juga telah memberikan jaminan dan kepastian hukum Terhadap warga negara Yang membuat laporan Ataupun yang menjadi saksi Dan atau korban Sebagaimana diatur di dalam pasal suku Ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 2011 Perlindungan saksi dan korban Jadi kita melihat di sini Bahwasannya ada rangkaian hukum Yang semestinya diberikan perlindungan hukum kepada Ayutalia Yang dibuktikan dengan laporan polisi tadi Kalau perbuatannya tersebut adalah karangan Ataupun cerita bualan Nah mungkin Kelen kita ini membuat laporan polisi Buat apa dia mencari sensasi Contoh dia sudah ada punya pekerjaan yang jelas Dan dia sudah hidup dengan tenang dan nyaman Akan tetapi Dengan adanya laporan polisi Dia hanya meminta perlindungan hukum Kepada pihak kepolisian Agar tidak terjadi peristiwa yang sama Seperti apa yang dia alami Jadi kalau memang teman-teman menyatakan Apakah anda siap 100% kita siap 100% kita siap mengikuti pesidangan ini Dan karena memang ini sudah sampai di pesidangan Dijadikan bukti oleh teman-teman Untuk mempidaraan semua Memang adalah hal yang hukum cukup kuat Nanti akan kita buktikan Hukum itu saya lihat tidak terlaksa Ini kan sudah proses hukum Kita serahkan kepada proses hukum Karena kan di dalam restoratif justice juga Yang berwenang melakukan restoratif justice Adalah biasa kepolisian Sampai sekarang kita melihat Tidak ada restoratif justice Kalau memang ada undang Restoratif justice Ya tentunya karena kita hanya ini Jadi apakah salah Seorang warga negara Yang memperjuangkan haknya Untuk melindungi dirinya Agar peristiwa yang di alami Tidak terulang itu Membuat laporan polisi Kalau itu salah Percuma kita tunggu laporan polisi Karena saya lihat dalam Dakwaan juga Dengan dasar laporan polisi Dan instansori Berserta dengan media Salahnya dimana Rekayasannya dimana Kalau memang ini mau fair Di dalam keterangan saksi itu CCTV tersebut ada 10 titik Kenapa CCTV tidak dijadikan Sebagai alat Kita harus fair juga Di dalam CCTV tersebut Ada mungkin bisa terlihat Rangkaian peristiwa Tapi CCTV tersebut tidak dijadikan Sebagai alat bukti dalam kasus ini Dan itu kita lihat di dalam Salingan berkes-perkara Ya kalau memang terbuka Bukanlah CCTV-nya Kan ada 10 titik Sesuai dengan keterangan-keterangan Sampai CCTV-nya Kenapa tidak dijadikan Sebagai barang bukti Kalau kita hanya menjadikan Barang bukti dari Media televisi Seperti kemarin acara Berunti Itu dilindungi oleh undang-undang FES Dan dia berwenang untuk menyampaikan Apa yang dianggungi Semestinya ada imunitas Yang dilakukan oleh dewan FES Kepada Aitalia Ini yang kita kesalkan Jadi disini kita luruskan Kepada masyarakat Bahwa Aitalia tidak benar Untuk merekayasa Ataupun membuat Perkara ini adalah Laporan palsu Ataupun keterangan palsu Kalau dibilang Tidak ada buktinya Bukti pisung Sudah diserahkan ke pihak kepolisian Luka-luka recet Terus Celana Dan baju Pengen apa yang dianggungi Semestinya Ada imunitas Yang dilakukan oleh dewan FES Kepada Aitalia Ini yang kita sesalkan Jadi disini kita luruskan Kepada masyarakat Bahwa Aitalia tidak benar Untuk merekayasa Ataupun membuat Perkara ini adalah Laporan Palsu Ataupun keterangan palsu Kalau dibilang Tidak ada buktinya Loh Bukti pisung Sudah diserahkan ke pihak kepolisian Luka-luka recet Terus Selana Dan baju Ada buktinya Nanti kita buktikan saja Seluruh suatu di pengadilan ini Biar terbuka gitu loh Karena Di dalam penghentian perkara Laporan di polsek penjaringan tersebut Saya lihat Tidak ditemukan Adanya pidak pidana Bagaimana tidak ditemukan Adanya pidana Sebut luka lecet Kebaran darah Kalau tidak cukup bukti Masih mending mungkin kan gitu Ini dasarnya Tidak ditemukan Adanya peristiwa pidana Loh bagaimana mungkin Tidak ada peristiwa pidana Orang sudah luka-luka Klaim apapun sendiri Kenapa laporan Dintikan Kenapa laporan Ayutali yang pertama Itu dihentikan kepolisian Tadi sudah jelas Saya sampaikan Di dalam Hasil Penetapan tadi Surat pemberitah Nasib penyelidikan Dengan dasar Tidak ditemukan Adanya peristiwa pidana Berbeda dengan Tidak cukup bukti Kan gitu Kalau tidak ditemukan Peristiwa pidana Saya kira ada kejangkalan Di dalam kasus ini Bagaimana mungkin Tidak adanya Tidak pidana Kecelakaan Luka-luka legend Itu sahaja Simpelnya Jadi Kita disini Menyampaikan Hak-hak Daripada Ayutali Agar pemberitah Terhadap Beliau Selama ini Biring Bisa Dijawab Benar Kalau dibilang Persiapan-persiapan Dari ini Apakah Ada takut Biasa saja Sante saja Kita ada Habis saja Yang namanya ini Persidangan Bebas Untuk menampilkan Fakta yang sebenarnya Disampaikan saja Bagaimana Bagaimana Pekerjaan Bagaimana 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 Karyawan Seorang biasa Karyawan Yang kerja Seperti Bagaimana Bagaimana Masih di Masih di Presiden Ya Ya Terima kasih 100% Kita siap Mengikuti Persidangan Ini Dan Karena Memang Ini sudah Sampai Di Persidangan Akan Kita Buka Semuanya Yang sebenarnya Baik Tentang Hubungan Kedekatan Dan Lain-lain Akan Kita Buka Jadi Ini Saya kira Momen yang Bagus Buka-bukaan Seperti Seperti Ya Kan Momen yang Sangat Bagus Dan Negara Memberikan Kesempatan Kepada Ayudalia Untuk Memungkap Fakta Yang Ketujatnya Kita Juga Minta Maaf Para Rekan-rekan Media Pengalian Bukan Gak Bisa Dihubungin Karena Saya Jujur Masih Menjaga Primas Pelapor Tapi Karena Sekarang Sudah Masuk Persidangan Ya Mimpinya Saya Memperjuangkan Hak Saya Apa Apa Yang Benar Saya Perjuangkan Saya Gak Mau Sejam Saja Disalahkan Saya Gak Mau Apalagi Tertahun Dua Tahun Karena Saya Gak Salah Yang Pertama Status Ayut Dihubungin Jakarta Utara Sebagai Terdakwa Ini Saya Jelaskan Terdakwanya Kenapa Terdakwa Kan Masyarakat Yang Pertanya Tanya Karena Duga Duga Beliau Dituruh Melakukan Pencemaran Nama Baik Sebagaimana Diatur Dalam Pada 313 Itu Pertanyaan Saya Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Ayut Talia Karena Memposting Ini Kan Saya Baca Di Dalam Salinan Berkas Berkaran Ayut Talia Ditutuh Karena Ada Postingan Di Instastory Nya Tentang Dukal Ece Tadi Yang Kedua Ada Dari Bukti Media Pets Dan Ada Bukti Dari Media Televisi Yang Kami Pertanyaan Kalau Memang Ini Dijadikan Sebagai Bukti Untuk Mempidanakan Seseorang Di Kemudian Hari Orang Akan Takut Menjadi Darat Umber Dan Orang Akan Takut Menyampaikan Apa Yang Dia Alami Kepada Pak Satu Yang Terugas Bawahi Bawasanya Di Dalam Instastory Tersebut Ayut Terli Tidak Penang Hidup Tidak Orang Tersebut Hal Yang Wajar Jikalau Dia Berposting Instastory Tentang Apa Yang Dia Alami Dengan Luka Recep Tadi Dan Memang Setiap Hari Beliau Selalu Update Apakah Hal Tersebut Dijadikan Bukti Oleh Teman-teman Untuk Mempidaratan Persiapannya Sebagai Warga Begara Yang Baik Dipanggil Ya Harus Dihadapan Ya Ya Om Yang Sebagai Perempuan Yang Pasti Saya Memperjuakan Hak Saya Tapi Kalau Ditanya Kronologis Sepertinya Lebih Baik Saya Gak Usah Jawab Nanti Saya Cerita Yang Ada Saya Di Perkarain Lagi Kita Bakal Berjuang Yang Kita Siap Kita Hadapi Saya Akan Berjuang Hak Saya Sebagai Perempuan Di sini Ada Komunikasi Semua Sekolah Sekolah Sudah Ada Saya Di sini Terima kasih Terima kasih telah menonton!